alat musik yang satu ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita ya alat musik tersebut adalah drum drum adalah alat musik tertua yang ada di dunia alat musik tabu ini pertama kali digunakan oleh masyarakat Afrika hal ini diketahui karena banyaknya fosil drum Purba kala yang ditemukan di benua Afrika kala itu drum dipakai sebagai alat untuk berinteraksi dengan masyarakat suku-suku primitif pada zaman Purba dan juga dipakai untuk upacara adat dari masa ke masa alat musik ini pun kian berkembang pada 1890 drum mulai dikembangkan oleh orang Afrika Amerika ketika itu drum dimainkan sambil berdiri dan berkeliling kota kala itu drum juga terpisah-pisah pemainnya masing-masing memegang satu alat satu orang permainan drum keliling saat itu sama dengan marching band yang kita kenal seperti sekarang ini pada 1909 ditemukan pedal yang dapat membunyikan bass drum oleh William Ludwig dan Theodor Ludwig drum set saat itu dilengkapi dengan roda pada bagian bawah bass drum yang bertujuan untuk memudahkan menggeser perangkat drum saat itu juga ditemukan simbol untuk hi-hat namun penggunaan hi-hat saat itu diletakkan di lantai dan dibunyikan dengan pijakan kaki kiri sebenarnya simbol sudah diproduksi dan digunakan sekitar abad ke-16 oleh orang-orang Arab dan Turki tetapi belum digunakan pada drum pada 1930-an alat musik drum kian bervariasi seperti Hollywood block tom-tom tambourin dan cowbell yang semuanya bisa digabungkan pada bagian atas bass drum untuk standar drum set pada waktu itu hanya terdiri dari senare drum 14 bass drum 26 atau 28 Hai hat tanpa stand tom-tom dan simbol yang dipasang pada bagian atas bass drum head drum saat itu pun terbuat dari kulit hewan beberapa jenis musik yang selalu dimainkan pada saat itu adalah ragtime Foxtrot dan Dixieland lalu pada 1930-an mulai berkembang jenis musik jazz yang kemudian pada tahun 1940-an terlahir musik swing pada 1940-an simbol sudah tidak dipasang di atas bass drum karena sudah juga menggunakan stand pada waktu itu juga ditemukan jenis simbol seperti ride crash dan high head pada akhir tahun 1960-an seiring dengan ramainya musik hard rock drum juga terus berkembang banyak dari drummer band rock menambahkan variasi drum seperti menggunakan ukuran tom-6-8-10 sampai ukuran terbesar 18 simbol juga lebih variatif seperti Splash China Gong dan yang lainnya seiring berjalannya waktu alat musik yang satu ini terus berkembang hingga saat ini selain drum konvensional ternyata hadir juga drum elektrik drum elektrik dibuat oleh graemeh drama dari grup musik the Moody Blues bekerja sama dengan Universitas Sussex Profesor Brian Groves perangkat ini digunakan di salah satu video klip yang berjudul Procession album every good boy the service favor pada 1978 perusahaan Simmons memproduksi drum elektronik komersial set produk yang paling populer adalah SDS 5 dirilis pada tahun 1981 dengan pat yang berbentuk segi enam bantalan SDS 5 pertama kali digunakan oleh Burgess from the Pirook setelah mengetahui mengenai sejarah singkat pengembangan alat musik drum pada bagian ini kita akan mencari tahu mengenai apa saja bagian-bagian drum dari sebuah drum set pada zaman modern seperti berikut ini senare bass drum tomtom symbol hardware drum masing-masing memiliki turunannya berikut kita bahas satu persatu 1 senare-senare adalah bagian drum atau unsur yang sangat penting sebab senare ini adalah penentu ketukan dari sebuah drum set sejauh ini senare memiliki berbagai macam ukuran dari mulai ukuran 10 hingga 15 dalam senare drum ini terdapat bagian lain yang sangat penting berguna menghasilkan sebuah bunyi ketika berinteraksi dengan senare alat ini terdapat di bagian bawah senare yang disebut senare wire atau senare stainer 2 bass drum bass drum sendiri adalah bagian yang tidak kalah penting dari senare bukan saja sama-sama penting bass juga dapat menjadi penentukan dalam sebuah ketukan drum bagian drum satu ini dimainkan dengan menggunakan kaki kanan atau kiri dengan bantuan alat yang dinamakan pedal tiga theom tom 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 adalah bagian pelengkap dari sebuah drum set dimana alat ini memiliki fungsi untuk memvariasikan pukulan dari seorang drummer tom tom ini populer pada decade 30-an tom tom ini memiliki ukuran yang sangat bervariasi dengan bahan dari katu atau maple tom tom yang paling umum dan standar terdapat tiga di antaranya small tom tom 1 small tom tom 2 large tom tom atau flortom 4 simbel simbel adalah sesuatu yang tidak boleh dilewatkan untuk dibahas apa jadinya apabila sebuah drum set tidak memiliki bagian ini tentu akan terasa seperti sayur tanpa garam maka dari itu kita harus mengenal bagian-bagiannya sebab simbel sendiri memiliki bagian-bagian yang begitu bervariasi dengan fungsinya masing-masing lima high hat simbel high hat adalah sebuah simbel yang terdiri dari dua lempengan simbel yang digabungkan menjadi dua bagian keduanya memiliki ukuran yang sama persis atau dalam kata lain mirip akan tetapi selama ini kebanyakan dari drummer biasanya memilih ukuran hit hat yang tidak sama hit hat memiliki peranan yang tidak kalah penting yaitu untuk mengatur tempo dari sebuah musik yang dimainkan diantara hit hat ukuran yang dimiliki adalah ukuran 10 13 14 dan 15 6 right simbel right simbel adalah sebuah simbel yang memiliki peranan atau fungsi sebagai ritem dalam sebuah drum set right simbel ini hanya terdapat satu dengan ukuran 18 minus 267 flash simbel flash simbel adalah jenis simbel untuk melakukan variasi dalam setiap permainan yang dilakukan crash simbel ini hanya digunakan dalam waktu-waktu tertentu saja soal ukuran crash simbel memiliki ukuran yang lebih tipis dari right simbel yaitu sekitar 15 16 17 18 19 20 dan 228 Chinese simbel apabila kita melihat berdasarkan fungsinya antara Chinese simbel dan flash simbel memiliki fungsi yang sama yang membedakan hanya ukuran saja Chinese simbel ini memiliki ukuran yang bervariasi antara 8 sampai 20 kenapa disebut dengan Chinese simbel karena penggunaan ini dipengaruhi oleh musik dari China 9 flash simbel flash simbel merupakan simbel yang memiliki fungsi sama dengan flash simbel akan tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil yaitu enam delapan sepuluh dan dua belas sedangkan simbel yang memiliki ukuran lebih tebal dari flash simbel adalah del simbel